Buat sobat camper fans yang bingung mau pasang owning seperti apa, yang cocok buat mobilnya, yuk simak video ini. Kearifan lokal Nusantara Surga yang tersembunyi Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru And this is Candertama Adventure Hai 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 sobat camper fans, balik lagi tentunya di channel Candertama Adventure Well, bicara soal modifikasi mobil untuk jadi camper fan tentu terkadang banyak sekali penambahan atau perumbakan pada bagian mobil kita ya Nah, salah satunya adalah penambahan yaitu owning di sisi dari mobil nih Oh iya, owning sendiri sangat diperlukan untuk ketika kita berteduh di luar mobil nih Untuk melindungi dari panas, hujan, dan sebagainya Anyway, ada banyak sekali tentunya macam-macam owning dengan bahan yang bermacam-macam pula nih teman-teman Kali ini, kita akan kasih tau buat sobat camper fans, owning yang unik dari mobil camper fan yang kita temui Yuk, makanya ikutin videonya sampai habis dan jangan di skip Untuk yang pertama adalah owningnya dari salah satu anggota camper fan Indonesia yaitu dari Omnook nih teman-teman Owning dengan rakitan sendiri juga dengan menggunakan bahan yaitu menggunakan material stainless steel yang kuat dan bisa tentunya dibongkar pasang nih Oh iya, untuk pemasangan dari owningnya sendiri sangat mudah dan simple nih Untuk atapnya, kita tinggal ikatkan atau kaitkan dengan kerangka yang ada di atap dari mobil ini Dan untuk penyangganya sendiri menggunakan penyangga tiang teleskopik nih teman-teman Kita tinggal masukkan ke bagian yang sudah tersedia nih teman-teman Dan kita bisa sesuaikan juga untuk tingginya Simple dan sangat mudah tentunya owning dari mobil camper fan kijang ini Untuk pemasangan cover atap dari owningnya juga sangat simple sekali teman-teman Tinggal diikatkan ke kerangka dari atap owningnya itu sendiri Next, yang kedua Owning yang selanjutnya ini juga dari rakitan sendiri nih Dengan bahan-bahan yang sering kita jumpai Nah, untuk owning dari Om Asrofi ini Menggunakan yaitu bahan materialnya aluminium nih Untuk kerangka dan juga penyangganya nih teman-teman Dari kerangka atas sampai dengan bawah menggunakan bahan yang sama Owning yang sangat ringan tapi juga sangat kuat nih teman-teman Dan untuk penyangganya sendiri Menggunakan penyangga tiang teleskopik nih teman-teman Untuk pemasangan tiang penyangga teleskopik Dengan atapnya sangat simple sekali kok teman-teman Yaitu tinggal dirapatkan kunciannya Dengan kerangka yang sudah tersedia tempatnya di kerangka itu sendiri Jadi ini semuanya serba simple Simple banget Ringan, simple Nih Semua pakai Ininya sepeda Jadi Keren ini Dan ini pakai Pakai apa Om? Alpunium Alpunium Nah Ini ringan Tapi kuat Oh iya Untuk atapnya sendiri atau covernya sendiri Yaitu menggunakan bahan taslan nih Taslan yang tebal Yang kuat dan tentu Waterproof ya So Kalau terkena hujan Jadi tetap aman nih Nggak akan tembus sampai ke dalam Untuk cara pasangnya dari cover atau atap Di awning ini juga sangat mudah Jadi Sangat simple sekali Tinggal kita tali Di bagian kerangka atasnya saja Next Yang ketiga Yaitu ada awning dari Om Bima nih Nah Untuk awning dari Om Bima ini Custom buatan sendiri nih Dan untuk cover atapnya Pemilihan bahan Serta pembuatannya kolaborasi Dengan teman-teman CVI kediri Oh iya Awning dari Om Bima ini Tidak ada penyanggah Di bagian bawahnya Tapi nggak usah khawatir Tetap kuat Meskipun Hanya Menggunakan bagian atap Dari awningnya itu Nah Yang keempat ini adalah Awning dari Om Tejoni Awning dari Om Tejoni Awning buatan sendiri Rakitan sendiri Awning sendiri Ini saya kasih Ini baca ringan ya Ini yang kanal C Jadi panjangnya lebih 2 meter Lebih 10 Terus kemudian Ini saya Masukkan ke dalam Besisiku Dan ini bisa terlipat ke sana Jadi masuk ke dalam sini Masuk ke dalam sini Masuk ke dalam sini Untuk covernya sendiri Ini terpal untuk Yang Apa Untuk cover-cover Di mobil kanvas itu Terus gitu Oh Aman tapi untuk Air Om ya Sampai sejauh ini Belum pernah tembus Oh belum pernah tembus Ini Minusnya agak berat Oh Ya 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 Omning buatan sendiri Rakitan sendiri Dengan cover atasnya Yang jahitannya Sangat rapi sekali Ini teman-teman Terus juga Untuk bahannya Yang digunakan Untuk cover bagian atas Juga Tahan terhadap Air hujan Jadi aman ya Ketika hujan tiba Untuk dry nase Saya kasih ini Om Firman Oh Ini ada fungsinya ya Ada Ini Katanya Dry nase Air pada saat Kita ngantong Disini Oh Jadi kalau ada Ini Aman teman-teman Next Yang selanjutnya Ada Owning Dari mobil Salah satu Anggota Campervine Indonesia Nah Kalau Owning Yang ini Produk Dari luar negeri Atau import Teman-teman Nah Untuk Owning Impor ini Dengan model Yang simple Dan juga rapi Owning Impor ini Untuk kisaran Harganya sendiri Teman-teman Yaitu Sekitar 4 jutaan Kalau yang tadi Ada Owning Dari import Nah Kalau yang ini Dengan Dengan model Yang sama Yaitu Owning Buatan Indonesia Atau Local Branding Teman-teman Dengan model Dan juga Bahan yang hampir Sama Dengan Owning Yang import Tadi Untuk Owning Di mobil Ini Sudah Jadi Dan Tinggal Kita Buka Saja Dan Untuk Tarik Dari Tempat Owning Itu Sendiri Owning Yang bagus Dan Kokoh Meskipun Tanpa Penyangga Bawah Ya Teman-teman Next Kalau yang ini Nah Ini Sudah Pada Tau Kan Owning Dari Sitimo Camer Toyota Ras Kalau Owning Dari Sitimo Ini Owning Yang Simple Sekali Dan Tidak Ribet Untuk Pemasangannya Sendiri Tinggal Kita Tarik Aja Dari Tempat Untuk Cover Atas Dan Penyangganya Sudah Gabung Dengan Kerangkanya Sendiri So Kita Tinggal Tarik Dan Sesuaikan Untuk Posisinya Teman-teman Dan Untuk Cover Bagian Atas Yang Pasti Menggunakan Bahan Yang Anti Air Dan Juga Tentu Ketika Hujan Tiba Tidak Akan Tembus Jadi Aman Meskipun Hujan Bade Ataupun Panas Tetap Terlindungi Teman-teman Dan Baik itu Tadi Teman-teman Untuk Owning-owning Dari Camberfan Camberfan Mobil Unik Dari Teman-teman Camberfan Indonesia Nantikan Perjalanan Citymo Trip Keliling Nusantara Bersama Camberfan Toyota Rush Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Ini Dengan Like Comment Share Subscribe Dan Aktifkan Tombol Loncengnya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See On The Next Street Terima kasih.